Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Henry81 jangan lupa teman-teman bantu subscribe channel kami Henry81 hari ini kita akan menampilkan cara mengukur motor spin mesin cuci ini motor spin jadi kali ini kita akan menunjukkan cara menentukan jalur kabel kapasitor dan jalur listrik pada motor mesin pada motor mesin spin pencuci ini pertama kita ukur dulu kabel ini disini dia ada memiliki tiga kabel warna coklat warna hitam dan warna abu-abu jadi bagaimana cara kita menentukan kabel kapasitor untuk motor spin pencuci ini pengering ini ini kita ukur terlebih dahulu disini kita posisikan kabel warna hitam kita ukur terlebih dahulu ke kabel warna coklat nah kemudian disini dia menunjukkan dengan nilai hambatan 160 ohm antara kabel hitam dan warna coklat dan kita ukur kabel yang warna hitam dengan warna abu-abu dia terukur sekitar 81 ohm oke dan kita ukur kabel coklat dengan kabel warna abu-abu nah dia terukur 230 ohm jadi dua kabel ini dengan nilai hambatan yang paling besar dan ini adalah kabel untuk kapasitor oke sekarang kita coba langsung kita praktekkan apakah benar oke ini adalah kapasitor kita pasang dua ini karena kita tidak ada kapasitor yang 3UF jadi untuk mencoba kita gunakan kabel kapasitor ini ini kita sambung disini jadi ini dua ini tadi adalah nilai hambatan yang paling besar antara kabel coklat dan kabel abu-abu ini kita pasang disini jadi ini adalah kabel untuk kapasitor oke ini kabel untuk kapasitor dan ini adalah kabel untuk jalur listrik langsung yang warna hitam oke lalu di salah satu ini kita pasang kabel listrik yang satunya oke akan kita coba menggunakan tang amper di skala 20 amper dan kita coba hidupkan motor mesin cuci ini oke maaf salah ini adalah motor peniring dan kita coba hidupkan berapa posisi ampernya disini ini kita hidupkan nah dia berputar sebelah kanan dan di posisi tang amper ini menunjukkan 0,0,17 0,17 dan coba ini kita taruh disini ini kita hidupkan kembali nah dia berputar sebelah kiri dan pada posisi tang amper dia menunjukkan 0,5354 oke oke jadi ini kita coba lagi nah dia berputar sebelah kiri dan di tang amper menunjukkan 0,5253 berarti ini adalah untuk running jadi posisi running itu disini oke kita coba ulangi lagi jadi disini ini adalah starting dari motor ini karena ampernya kecil kecil sekali jadi posisi disini adalah kabel starting warna coklat oke kita kembalikan lagi disini oke dia berputar sebelah kiri dan ini ukuran motor segini dia ampernya 0,54 nah ini untuk kabel runningnya jadi untuk pengering ini untuk kapasitor ini untuk listrik runningnya untuk listrik ini kabel listrik langsung oke jadi begitu cara menentukan motor pengering mesin cuci yang benar supaya kita tidak salah pasang dan mungkin itu saja video kita hari ini yaitu cara menentukan jalur kabel untuk motor pengering mesin cuci dan jangan lupa subscribe channel kami Henry81 sampai jumpa kembali dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.